Presiden Jokowi-Dodo meresmikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL Losari, Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 22 Februari, didampingi Menteri PUPR Pasuki Hadi Mulyono dan Menteri BUMN Erick Tohir. IPAL merupakan pusat pembuangan limbah biologis dan kimiawi dari air, sehingga memungkinkan air tersebut digunakan pada aktivitas lain. Kehadiran IPAL di wilayah perkotaan menjadi bukti upaya dalam menjaga pencemaran lingkungan. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan IPAL Losari dipangun sejak tahun 2019 hingga 2023 dan menelan biaya Rp 1,2 triliun. Dari APBN Rp 1,067 triliun, dari ADB Rp 670,2 miliar, dan dari APBD Rp 150 miliar. Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, IPAL Losari mampu memproduksi air bersih 16.000 m3 per hari. Ia menyebut air dari produksi IPAL Losari tidak disarankan untuk diminum. Baunya itu terkontrol. Presiden Jokowi berharap agar IPAL Losari dimanfaatkan sebaik mungkin. Ia juga meminta Wali Kota Makassar untuk segera menetapkan taif operasional IPAL yang baru diresmikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Shintia Krishna, Kantor Berita Antara, Mewartakan.